assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah namanya di hongkong ya pembangunannya kayak gitu nanti jadi tinggi-tinggi nah ini bawahnya ya mantep banget dah itu lapangan yang di sana itu yaitu lapangan kuda ya lapangan pelapan kuda lapangan kuda itu lah yang itu tempat tenang ya itulah raga ya badminton ya apa ya di sana itu sana itu itu balapan jaran di sana sana nah ini bawahnya ya ini di koswipi ya ini belakang koswipi vitori 4 jadi rumah sakit termahal mahal banget ya masa tidurnya ada tempat tidurnya nenek sama saya itu ya kalau malam pada saya itu di bawahnya ya amin kecil gitu kursi apa itu di beber itu itu 1200 ini ya 250 sama aja tempatnya tidur aja ya itu 2 juta 500 Masya Allah itu aja jam 10 malam sampai setengah 6 pagi udah diringkas Masya Allah Tuh lah itu pembangunan pembangunannya banyak tuh jadinya nanti kayak rumah-rumah gitu tuh eh bagus banget ya itu pembangunan 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 ya pas waktu istirahatnya ya ini dari rumah sakit ini dari rumah sakit rumah sakit aku ini di lantai 13 sebenarnya buuh banyak buuh banyak banget tuh banyak banget tuh bawah kelihatan ya itu pembangunan 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 ya pas waktu istirahat ya telaktor-telaktor ya berhenti oh indah ya indah ya indah banget indah ya bapak itu banyak orang di lantai ya kelihatan ya kelihatan ya ih nah itu mobil nah itu disana itu itu di KJRI di Indonesia di sana itu banyak bank ada BNI, ada Mandiri ada BCA di sebelah sana tapi kalau BRI-nya Sewana sana sebelahnya sana kedung-kedung iya ya rumahnya Masya Allah ya Alhamdulillah walaupun di rumah sakit itu bisa salat 5 waktu ya tapi kamarnya kan bisa pribadi itu mahal sih jadi satu ruangan itu satu jadi enak begitu seenaknya rumah sakit jangan ya Ya Allah karena Nenek semoga cepat sembuh katanya dua hari lagi keluar gitu ya siapa yang mau mandi itu di hijau-hijau itu itu kolam renang lah cukup sekian dari maknya Sufi Vlog apabila ada kesalahan dan kekilafannya mohon maaf yang besar-besar akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh bye Bye.